Bangunan lama tidak selalu harus dihancurkan, bisa kita manfaatkan, kita optimalkan, diberi fungsi kekinian sehingga bisa menjadi aset sebuah kota. Sebenarnya kita membuat satu tempat yang orang itu kira-kira kalau misalnya datang ke sini itu kayak feels like home, makan, minum, nongkrong, ngobrol, tapi bayar. Hai, foto-foto Jakarta kali ini lagi ada di M Blok Space, Blok M Jakarta. Kawasan ini cepat banget diubah dari yang semula dari lahan perur ini, sekarang udah menjadi ruang kreatif publik. Ghibit penasaran ada apa aja kira-kira yang ditawarin di kreatif hub yang ada di Blok M ini, kita mau langsung lihat. Jadi di M Blok Space ini ada banyak banget yang kita bisa lakuin, pertama mulai dari hunting foto di depan toko-toko yang vintage kayak gini misalnya. Habis itu kita juga bisa dengerin live music, bisa banget makan dan juga ngopi-ngopi, tapi yang lebih penting ada beberapa tempat di sini yang menyediakan ruang diskusi. Misalnya aja yang ada di mata lokal ini, mereka itu menyediakan ruang diskusi untuk para arsitek. Dan mereka juga menjual barang-barang yang hanya diproduksi dan juga bahan bakunya dari lokal aja nih. Kalau gitu daripada penasaran, mendingan ikutin Ghibit untuk masuk, gimana sih ruang diskusi yang mereka punya? Jadi ini bekas perumahan peruri, perumahan pegawai yang sudah terbengkalai lebih dari 20 tahun. Waktu itu setelah produksi cetak uangnya pindah ke Kerawang, kompleks ini jadi terbengkalai, lalu direksi peruri agak sedikit bingung ini mau diapakan. Karena dengan lokasi yang prime seperti ini, kalau didiamkan saja kan juga sayang. Jadi timbulah ide untuk mengoptimalkan lahan tidur ini. Mereka mulai mengundang kami, PT RRM ini, untuk berdiskusi, enaknya ini bisa diapakan ya. Sehingga sampai akhirnya melihat potensi lokasinya ya, kita mengajukan usulan menjadi sebuah kreatif hub. Tempat yang tadinya sudah, ya sudah terserang, sudah agak terbengkalai, jadi ada semak belukar, ada atap yang sudah mulai hancur gitu ya. Itu saja perlu sebulan, lalu dua setengah bulan sisanya itu kita untuk merenovasi sesuai fungsi yang sekarang ini. Bangunan lama tidak selalu harus dihancurkan, bisa kita manfaatkan, kita optimalkan, diberi fungsi kekinian sehingga bisa menjadi aset sebuah kota. Lokasi ini segini, sangat bersejarah dalam konteks urban culture-nya Jakarta. Apa yang terjadi di Jakarta Selatan, itu selalu biasanya menjadi semacam inspirasi bagi daerah lain, kota-kota lain, bahkan di Indonesia. Dulu kalau ingat bahwa ada istilah lintas melawai, jalan-jalan sore, itu kan semua berlalu dari sini. Sekarang kan eranya banyak entrepreneur ya, entrepreneur muda. Kalau lihat di Instagram aja, banyak sekali yang mencoba menjadi entrepreneur. Entah sebagai pedagang atau makers. Makers ya, jadi pembuat benda-benda yang kreatif, produk yang kreatif. Contohnya seperti ada di mata lokal itu kan banyak sekali ya, teman-teman muda yang berbisnis itu. Nah, banyak juga aktivitas yang hubungan dengan kreatif, kayak musik, film, dan lain-lain itu. Belum ada tempat yang layak lah, yang dengan skala kecil ada di Jakarta. Jadi kreatif hub untuk konteks Jakarta yang sebesar ini itu hampir boleh dibilang kita masih hampir nggak ada. Ada satu, satu dua, tapi belum berfungsi optimal gitu ya. Jadi kalau merujuk pada definisi industri kreatif di Indonesia, itu ada 16 subsektor. Ada mulai dari arsitektur, interior, furniture, fashion, kuliner, musik, dan lain-lain ya. Kalau kembali pertanyaannya, seberapa penting? Penting sekali gitu. Khususnya untuk generasi muda yang sedang mencoba karir di bidang industri kreatif. Kenapa tempat ini menarik? Karena menurut Gaby, di sini tuh banyak banget cindera mata-cindera mata lokal yang dijual. Dan misalnya kayak semua yang ada di giling Gaby ini, semuanya ini merupakan barang-barang yang memang buatan lokal. Dan bahan bagunya pun hanya didapati di Indonesia aja. Dan selain itu, tadi di depan sana kalau kita udah lewat dan ngeliat, itu merupakan tempat untuk pameran lukisan. Menarik banget kan? Dan gak hanya pameran lukisan, karena juga bisa merupakan tempat pameran-pameran desain-desain ala anak-anak Indonesia juga loh. Dan kalau di ruang tengah sana, itu ruang untuk diskusinya nih. Jadi ruangan itu fleksibel banget, bisa dipakai untuk diskusi apapun. Tapi kebanyakan arsitek-arsitek yang diskusi di sana. Keren banget kan? Emang kita udah bersepakat bahwa ketika kita lihat bangunan ini, kita bilang, guys, ini bangunannya udah bagus banget. Jadi tinggal kita bagaimana ngatur dalamnya. Kalau gue sih, gue gak mau merubah apapun itu. Konsep dari kartong sebenarnya kita kayak membuat suatu tempat yang orang itu kira-kira kalau misalnya datang ke sini tuh kayak feels like home. Jadi tidak merasa terintimidasi. Kalau misalnya datang tuh kayak, wah gue mau spend berapa ya di situ ya gitu loh. Kayak makan di rumah temen aja. Makan, minum, nongkrong, ngobrol, tapi bayar. Jadi sebenarnya itu berawal dari mimpi-mimpi kecil kita aja gitu. Bahwa kayak misalnya, gimana caranya kalau orang datang ke sini tuh kayak main ke rumah gitu. Tapi semuanya apa yang ada di rumah itu dijual. Makanya di bawah kan ada kayak toko kelontong gitu. Yaudah kalau misalnya kita lihat-lihat apa gitu yaudah. Oh ternyata gue butuh gula. Oh ternyata gue butuh chili oil. Oh ternyata gue butuh lerak buat nyuci baju. Itu ada semua di situ gitu loh. Barang-barang yang sebenarnya ditemukan dimanapun juga bisa gitu. Nah tapi ternyata dengan animo yang bagus kayak gitu mungkin kita jadi berpikir Oh mungkin mereka ini juga merindukan satu hal yang gak terlalu bahwa ini tempat hangout gitu. Bahwa ada, kita ada marketnya ternyata. Jadi kalau misalnya dibilang kenapa makanan timur gitu kan. Kalau aku bilang sih dari satu area ini kita diuntungkan cuma kita yang punya makanan timur dan kopi rempah itu gitu. Animonya sih bagus gitu. Terus yang bikin kita surprise itu gak ada yang mewah di sini, di tempat ini gitu loh. Bisa dibilang tempat ini kita yang paling bontot gabung dengan keluarga M-Block ini. Bahkan kalau bisa dibilang dari dua bulan kita sign itu, terus habis itu kita harus buka, itu bener-bener kayak pekerjaan roh-roh-jonggrang gitu kan. Kita bagaimana investasi yang tidak terlalu besar, tapi bagaimana ini berjalan. Ya ternyata kalau misalnya dengan income yang kita dapatkan ini bisa jadi kurang dari 6 bulan udah nyampe, udah bisa BEP. Nah kalau sekarang Gaby lagi ada di salah satu toko, merchandise, dan komik-komik. Dan uniknya semua komik yang ada di sini gak ada satupun yang buatan luar negeri. Semuanya buat Indonesia. Kayak ini Suzuki, ada Sinopal, dan lain-lain. Keren-keren dan lucu-lucu banget koleksi. Jadi itu tadi pengalaman Gaby muter-muter seharian di M-Block Space Jakarta. Gimana menurut kalian? Jangan lupa untuk tulisin komentar kalian di bawah ini ya. Dan pasti jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe ke Berita 1 Youtube Channel. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax